Isyarat oleh Rombeni diperkenalkan bulan ini, media Inggris Puji Elgen Bagot. Sintayong siapkan 50 nama di Biala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sintayong siapkan 50 nama di Biala Asia U23 2024. Terlebih jika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia, ketajaman oleh Rombeni sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Menariknya sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan. Membuat unggan menarik di story Instagramnya di at igawantujuh, di mana ia menulis kata oleh. Sontag hal tersebut mengisyaratkan bahwa oleh Rombeni akan diperkenalkan ketua PSSI Erick Thohir pada Maret mendatang. Kredibilitas akun FI Kiawan 7 dalam memberikan informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Di mana akun ini juga salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Orat Mangun, bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong telah menyiapkan 50 pemain untuk mengarungi Biala Asia U23 2024. Hal itu dibocorkan oleh Dova Arianto, di mana asisnya pelatih Timnas Indonesia ini menjelaskan, 50 nama tersebut masih akan diseleksi ulang guna meracik skuad terbaik Garuda Muda. Akan tetapi masalahnya Biala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. PSSI sendiri sudah menghapus regulasi yang mewajibkan pemain U23 tampil di Liga 1 2023-2024. Hal itu sebagai bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia U23. Meski begitu, Nova menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan nantinya masih ada klub yang tidak ingin melepas pemainnya. Akan tetapi eks pemain Persi Bandung ini tetap berharap bahwa klub-klub berbesar hati merelakan pemainnya untuk merapat ke Timnas Indonesia U23. Sejauh ini tercata sudah ada tiga klub yang keberatan untuk melepaskan pemainnya. Ketiga klub tersebut adalah Persija Jakarta, Borneo MC, dan PSS Lehmann. Ketiganya beralasan bahwa membutuhkan para pemain mudanya untuk mengarungi legasi samusik ini. Sintayong sudah menangani Timnas Indonesia sejak 2020. Kini beberapa raihan impresif telah dicapai dan terbaru lolos dari fase grup Biala Asia untuk pertama kalinya. Kemudian ranking FIFA Timnas Indonesia juga naik drastis. Squad Garuda bahkan kini menempat di urutan ke-142. Menurut Sintayong bukan hanya taktik saja agar bisa mengangkat performatif. Namun pelatih juga harus menjaga kedekatan dengan pemain. Hal itu terbukti ketika Timnas Indonesia lolos dari fase grup Biala Asia 2023 lalu. Para pemain langsung menghampiri kamar Sintayong untuk merayakan kelolosan ini bersama. Sintayong sendiri menjelaskan bahwa para pemain bakal memberikan penampilan terbaik di lapangan jika memiliki kedekatan dengan pelatih. Sementara terkait taktik, Sintayong ternyata banyak terinspirasi dari ex-Arsenal, Arsene Wenger. Namun untuk saat ini, ia mengadaptasi tiga pelatih Eropa yakni Pep Guardiola, De Zerbi, dan Sabi Alonso hingga dikembangkan menjadi gaya permainan sendiri. Media asal Inggris Bristol Post memuji permainan Elkan Bagot saat membelah Bristol Rovers di laga lanjutan Ligue 1 2023-2024. Media tersebut menilai bahwa Elkan Bagot telah memperlihatkan permainan terbaiknya sejauh ini bersama klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut. Hal itu diketahui usai laga kontra Leiten Orient, di mana Elkan Bagot tampil tangguh di lini belakang hingga mencetak clean scene. Poin plus dari permainan Elkan Bagot menurut Bristol Post terkait ketenangan back-team Nas Indonesia tersebut. Media Inggris itu juga memuji kehebatan Elkan Bagot yang didalam menguasai bola dalam memenangkan sejumlah duel melawan striker lawan. Tentunya hal itu menjadi bukti Elkan Bagot mampu memaksimalkan kesempatan yang diberikan Bristol. Tentu diharapkan ia bisa mendapatkan menit bermain yang banyak di Bristol, yakni akan mendapatkan kepercayaan bermain saat kembali ke Ibis Town yang berpotensi promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan. Back-team Nas Indonesia Justin Hapner resmi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Nama back 20 tahun itu pun sudah tercantum di dalam 31 nama pemain yang dipersiapkan Wolverhampton Wanderers untuk menghadapi Fulham di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Pemegang lima caps bersama tim Nas Indonesia ini pun tinggal menunggu waktu untuk menjalani debut di Premier League. Galgos mencatatkan sebagai orang Indonesia pertama yang mentos di Premier League. Tiga promosi yang didapatkan Justin Hapner hanya masalah waktu baginya untuk mendapatkan kenaikan harga falsa. Mengkutip dari laman transfer market, harga falsa Justin Hapner saat ini hanya 200 ribu euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Ketimbang pemain tim Nas Indonesia lain di Biala Asia 2023, minimal ini merupakan yang terendah di luar Rafa Striek 75 ribu euro. Harga falsa Justin Hapner kalah jauh dari Sandy Walls yang berstatus personel termahal, yakni dengan 250 ribu euro atau setara dengan 25,6 miliar rupiah. Nova Arianto mengaku sudah mengantongi nama-nama pemain di Aspora Indonesia yang dipilih untuk dipanggil ke seleksi tim Nas Indonesia U16. Sebelumnya Nova telah mendapatkan 37 nama dari kebenpora, namun hanya 9 pemain yang memiliki paspor Indonesia. Nova menjelaskan bahwa ke-9 pemain tersebut akan tetap menjalani seleksi. Rencananya nama-nama tersebut akan dipanggil pada gelombang kedua pemusata latihan setelah Nova membantu Sintayong menangani tim Nas Indonesia Senior untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari seleksi gelombang pertama yang dibagi ke dalam 3 kelompok seleksi tim Nas Indonesia U16, Nova telah melaporkan ke Sintayong termasuk aturan-aturan yang telah dijalankan. Pelatih tim Nas Indonesia U16, Nova Arianto mengadakan diskusi dengan pelatih tim Nas Senior Sintayong atau STY, yang diterkait dengan regulasi dan metode latihan yang diterapkan tim berjuluk Garuda Asia itu. Tak ketinggalan, STY juga menyampaikan beberapa wejangan kepada Nova Arianto terkait pemilihan pemain yang nantinya akan menjadi bibit-bibit muda masa depan tim Nas Indonesia. Nova mengakui bahwa kedepannya akan memanggil sejumlah nama-nama pemain yang meloloskan klubnya di babak delapan besar Epa Liga 1. Pemanggilan sejumlah pemain Epa Liga 1 tersebut pun salah satunya didasarkan pada jam terbang para pemain, yang mana sudah memperoleh waktu main reguler. Nova pun mengungkapkan nantinya pemain-pemain Epa Liga 1 akan menjalani seleksi terpisah dengan pemain diaspora yang dipanggil di skuad Garuda Muda. Ada pun tahap kedua seleksi akan berlangsung pada bulan April mendatang. Calang kiper tim Nas Indonesia Martin Paez unjuk skill main basket di sela-sela pertandingan NBA. Kieper FC Dallas Martin Paez hadir dalam pertandingan NBA antara Dallas Mavericks versus Indiana Pacers di American Airlines Center. Di sela-sela pertandingan tersebut, Martin Paez pun menunjukkan kemampuannya melakukan free throw yang berhasil masuk ke ring. Video momen Martin Paez melakukan free throw yang masuk ke ring itu kemudian diunggah di Instagram story pribadinya. Diketahui surat rekomendasi naturalisasi Martin Paez kini pun sudah diserahkan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada DPR. Proses naturalisasi Martin Paez ini pun diajukan bersamaan dengan permohonan Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun untuk menjadi WNI. Selanjutnya permohonan Martin Paez, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun akan dibahas oleh DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi WNI. Proses naturalisasi ketiganya bakal dikebut sebagai amunisi tambah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alkan Bagot merupakan pemain keturunan Inggris. Akhirnya berasal dari negeri Raja Charles, sementara ibunya berasal dari Indonesia. Namun ia lahir di Bangkok, Thailand pada 23 Oktober 2002. Hampir sepanjang karirnya dihabiskan Bagot di Inggris. Ia berasal dari Akademi Ibis Town dan menandatangani kontrak profesional pada 2021. Praktis, Bagot jarang sekali berada di Indonesia. Namun ia tetap mengetahui beberapa makanan khas tanah air yang enak. Dalam sebuah video di media sosial yang diunggah Mark Lok pada 2022, Bagot menyebut makanan Indonesia yang enak sekali versinya ialah Martal Bag. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung para juangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.